Intro UN News kembali menyapa anda pada hari ini kembali bersama saya Andreas Darmayadi dalam UN News Pemirsa informasi yang pertama, sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Veteran Pesanggerahan Jakarta Selatan terbakar sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat Kebakaran tersebut terjadi disebabkan kosleting listrik dari salah satu dispenser pengisian Kebakaran di salah satu unit pengisian bensin tersebut viral di media sosial Kapolsek Pesanggerahan Kompol Tejo Asmoro membenarkan insiden kebakaran unit di SPBU tersebut Dugaan sementara kebakaran yang terjadi sekitar pukul 9 WIB Itu disebabkan akibat kosleting listrik dari salah satu dispenser pengisian Berawal ketika dispenser bahan bakar hendak dihidupkan, namun tiba-tiba ada ledakan yang muncul dari alat tersebut Kemudian petugas bom dengan sigap mengambil tabung apar ukuran 9 kg untuk memadamkan api Total menghabiskan tiga tabung apar untuk berhasil memadamkan api dari kejadian itu Beruntung dengan cepat api langsung dipadamkan Belum diketahui pasti kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian ini Namun dari kejadian ini, tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut